Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dilovar Amir Adnan dengan setambuk N101-18065. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tadolakoh, Angkatan Tahun 2018. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan video CSL. Neonatal Resuscitation adalah resusitasi pertolongan pada bayi yang sesak nafas yang terkena asfiksia. Aksfiksia sendiri adalah kondisi ketika kadar oksigen di dalam tubuh bayi tersebut berkurang secara drastis. Pada persiapan resusitasi, persiapan tempat. Tempat resusitasi harus datar, keras, memiliki lampu penghangat dan juga selimut. Yang kedua, petugas melakukan persiapan. Menggunakan masker, penutup kepala, sarung tangan atau handscon, dan celnek. Di sini saya menggunakan gaun. Kemudian kita mempersiapkan inform konser atau persetujuan dari pihak keluarga. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Kemudian kita mengecek alat dan bahan yang akan kita gunakan pada resusitasi neonatal berikut ini. Di sini ada boneka sebagai probandus, kemudian ada handuk ataupun selimut, ada selang, ada stetoskop, ada handscon, sudah saya gunakan, dan ada CTV. Selanjutnya kita menilai keadaan bayi. Apakah bayi ini lahir cukup bulan? Apakah dia bernafas atau menangis? Kemudian apakah kelewasan dari bayi ini baik? Yang pertama kita memberikan kehangatan pada tangan. Kemudian memposisikan kepala bayi pada posisi menghidu. Seperti ini. Kemudian kita membersihkan jalan nafas. Bila air ketuban bercampur dengan mekonium, dilakukan pembersihan nafas menggunakan kolam penghisap atau box ring. Kemudian menggunakan katheter 12 atau 14. Kemudian keringkan dan reposisi bayi. Kemudian setelah semua tindakan selesai dari langkah awal, lakukan semua tindakan kembali dalam waktu 30 detik. Setelah semuanya sudah kita lakukan kembali, kemudian kita akan melakukan evaluasi. Pada evaluasi ini kita mengevaluasi pernafasan dari bayi, denyut jantung, dan warna kulit dari bayi ini. Bila denyut jantung dari bayi ini lebih dari 100 kali per menit atau taki kardi, dan bayi sulit bernafas, berikan oksigen atau O2. Kemudian kita juga memberikan monitor SpO2 untuk memonitor keadaan dari bayi. Kemudian kita juga mempertimbangkan si PAP. Dan selanjutnya bila bernafas atau denyutnya kurang dari 100 kali per menit, maka kita melakukan ventilasi tekanan positif. Ventilasi tekanan positif atau VTP. Di sini kita memilih sungkup yang sesuai dengan area mulut bayi, area hidung dan mulut bayi. Kemudian sambungkan balon ke sumber oksigen. Di sini saya menggunakan alat peraga pengganti. Kemudian saya akan melakukan ventilasi. Di sini percobaannya dua kali. Bila dada dari bayi mengembang, lakukan ventilasi 20 sampai dengan 30 kali dalam 30 detik. Kemudian kita juga memperhatikan posisi resusitasi. Cara memegang amubek, lalu memasang amubek ke bayi dengan benar. Metode yang menekan amubek. Dan frekuensi tekanan dan irama dari ventilasi tekanan positif. Kemudian waktu yang dihabiskan adalah melakukan prosedur. Jadi kita tetap menggunakan timer pada saat melakukan VTP. Kemudian setelah sudah selesai melakukan VTP, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu evaluasi. Kita tetap kembali melakukan evaluasi pada pernafasan, denyut jantung bayi, dan warna kulit. Bila denyut jantung bayi kurang dari 100 kali per menit, koreksi ventilasi atau serita dengan cara mengecek kembali mas atau sungkup agar melekat rapat. Kemudian mereposisi jalan napas. Kemudian bukan saksian. Setelah kita selesai melakukan saksian, kita membuka mulut bayi. Kemudian mempertimbangkan untuk memasangkan intuasi tracheal. Di sini saya menggunakan alat pengganti. Kemudian, bila mana belum bernafas atau denyut jantung dari bayi tersebut kurang dari 60 kali per menit, maka kita akan melakukan kompresi dada. Kompresi dada ini, kita akan memilih lokasi dan teknik yang akan digunakan. Lokasi antara sifloid dan garis saya menghubungkan kedua puting susu. Kemudian, alat teknik kompresi yaitu ibu jari dan teknik dua jari. Kita di sini menggunakan ibu jari. Dan saya meminta bantuan dari asisten saya untuk melakukan VTP. Kompresi dilakukan terkoordinasi dengan VTP 3, yaitu 3 kali kompresi, 1, 2, 3, dan 1 kali VTP. Kemudian, sehingga 90 kompresi dan 30 kali VTP per menit. Kemudian, kita melakukan evaluasi pernafasan denyut jantung dan warna kulit bayi. Bila denyut jantung kurang dari 60 kali per menit, berikan epineprin. Bila jantung bayi lebih dari 60 kali per menit, tetapi masih kurang dari 100 kali per menit, maka kompresi dada dihentikan. Tetapi VTP tetap berlangsung, tetap dilanjutkan. Bila denyut jantung bayi lebih dari 100 kali per menit, dan sudah bernafas dengan baik, lakukan perawatan pas ke resusitasi, yaitu menjaga kehangatan dengan tetap penginari lampu kecil di sekitar tubuh bayi untuk memberikan kehangatan. Kemudian, kita memberikan asih pada bayi, mengawasi tanda-tanda bahaya. Bayi ini masih tetap dalam pengawasan kita. Sekian video neonatal resuscitation dari saya, Dilovar Amir Adnan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa di like, komen, serta di subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.